Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Kaduri. Satu unit mobil Toyota Fortuner ringsak usai menabrak truk gandeng bermuatan jagung di jalan Tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Tangkil, kecamatan Kabupaten Seragen pada Rabu 25 September 2024 kemarin. Akibat kerasnya benturan moncong atau bagian depan, Toyota Fortuner itu mengalami kerusakan parah. Kaca bagian depan mobil itu juga pecah, sementara bagian kirinya tampak banyak goresan. Kondisi berbeda tampak di bagian buritan mobil yang tidak meninggalkan jejak adanya kerusakan sama sekali. Berbeda dengan mobil Toyota Fortuner, kondisi truk gandeng juga tidak mengalami kerusakan yang berarti. Kasat lantas Polres Ragen AKPI Putu Asti Hermawan Santosa melalui kanit gakum satelantas Polres Ragen Ibtu M. Nur Arifin mengatakan, kedua mobil yang terlibat kecelakaan sudah diamankan di unit lakasat lantas Polres Ragen. Menurutnya kecelakaan yang merenggut satu korban ini terjadi sekitar pukul setengah dua dini hari. Berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa Fortuner dan truk gandeng itu melaju dari arah yang sama, yakni dari arah barat. Namun diduga pengemudinya kurang konsentrasi, Fortuner itu pun menabrak bagian belakang truk gandeng yang masih berada di jalurnya. Kini peristiwa kecelakaan tersebut sudah ditangani satelantas Polres Ragen. Demikian berita terkini terkait sebuah Fortuner yang hancur berantakan usai menabrak bokong truk. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Briska Rude dan Segenapro yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.